Intro Kedaulatan suatu negara berawal dari kekuatan mimpi generasi muda untuk mengambil peran dalam membangun bangsa tidak memandang suku, agama dan golongan siapapun berhak bahkan wajib memiliki kesempatan yang sama guna mewujudkan harapannya harapan adalah semangat yang direalisasikan dalam sebuah rencana rencana untuk membawa perubahan menuju kejayaan bangsa dan negara muda adalah muda Agus Harimurti Yudhoyono atau Ahaye putra pertama dari pasangan Letnan 1 Infanteri Susilo Bambang Yudhoyono dan Kristiani Herawati lahir di Bandung pada tanggal 10 Agustus 1978 Ahaye tumbuh dan berkembang kalah sang ayah menapaki jenjang karirnya sebagai prajurit TNI Angkatan Darat mengembang dan memimpin pasukan di wilayah konflik dari timur-timur hingga Bosnia termasuk mengenyam pendidikan militer di Amerika Serikat kedisiplinan ditanamkan dalam keluarga sejak mengenyam pendidikan dasar hingga akademi militer yang penuh nilai kedisiplinan jadi mayor Agus ini sejak SM Mataruna di nomor satu nilainya sampai sekarang belum belum ada menyaingi kemudian ketiga lulus dari akademi militer juga merempol oleh Andi Makayasa yang belum tersaingi adalah tiga-tiganya didapet mental fisik dan intelektual Bapaknya belum jadi presiden waktu itu gitu ya karir cucu Sarwo Ediwibowo sebagai prajurit TNI dimulai dari Komandan Platon, Perwira Seksi Operasi hingga Komandan Kombi di Satuan Elit Batalion Infanteri Lintas Udara 305 Kostrad Tuntas memimpin pasukan khusus dalam operasi pemulihan keamanan di Aceh AHI juga sukses mengemban tugas sebagai Perwira Seksi Operasi bersama Kontingen Garuda 23A dalam menjaga perdamaian di sepanjang perbatasan Israel dan Libanon Selatan Rangkaian prestasi dan sukses mengantarnya sebagai Kasiops, Kepala Seksi Operasi di Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrad sebelum akhirnya ditugaskan sebagai Komandan Batalion Infanteri Mekanis 203 Arya Kamuning salah satu pasukan elit pengaman ibu kota negara sebagai Danionif 203, AHI sukses memimpin latihan bersama pasukan Australia di Darwin pada tahun 2016 Kesiapan saat amanah disematkan menjadi kehormatan dan tanggung jawab yang harus siap diemban oleh setiap prajurit Demi kepentingan bangsa dan negara begitu pun prinsip seorang Agus Harimurti Yudhoyono Saya mengatakan bahwa saya siap untuk melakukan pengabdian yang lain yaitu di dunia politik dan pemerintahan Sejatinya sebenarnya dari teknik pula lah saya belajar dan memiliki prinsip bahwa mengabdi untuk masyarakat, negara, dan bangsa tidak mengenal batas waktu dan juga tidak mengenal wilayah penugasan Tobaan hadir dalam berbagai rupa menguji konsistensi dan keteguhan seseorang dalam memperjuangkan prinsip serta cita-citanya Kedepang nanti saya akan tetap mendarmabaktikan hidup saya untuk ikut memajukan bangsa dan negara tercinta ini menuju Indonesia emas di tahun 2045 Bagi suami Anissa Larasati Pohan dan ayah dari Almira Tunggadewi Yudhoyono keluarga adalah sumber kekuatan dan kebahagiaan keluarga selalu hadir dalam suka dan duka Selamat jalan Memo We love you and we will forever miss you Bagi penerima medali kepelaporan dan tanda jasa serta perai penghargaan dari dalam dan luar negeri ini pendidikan adalah kunci untuk menuju kesuksesan AHY memiliki tiga gelar pendidikan master antara lain Master of Science in Strategic Studies di Nanyang Technological University pada tahun 2006 Master in Public Administration dari Harvard University Amerika Serikat pada tahun 2010 serta Master of Arts in Leadership and Management dari Webster University Amerika Serikat dengan predikat suma cum laude pada tahun 2015 Di pendidikan militer AHY merupakan lulusan terbaik sekolah lanjutan perwira di Fort Bining Amerika Serikat pada tahun 2011 serta pada tahun 2015 juga meraih predikat suma cum laude dari US Army Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat Beberapa kontribusi AHY pada bidang pertahanan antara lain terlibat aktif pada pendirian kawasan terpadu Indonesia Peace and Security Center dan Universitas Pertahanan di Sentul Bogor, Jawa Barat Selain itu, juga turut mengembangkan konsep modernisasi dan profesionalisme prajurit di tubuh TNI Angkatan Darat Medan pertempuran boleh berbeda namun semangat tetap harus berkobar untuk masa depan yang lebih baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejak 2017 melalui The Yudhoyono Institute lembaga think tank yang dipimpin Agus Hari Murti Yudhoyono mencetuskan berbagai program untuk menyambut usia emas kemerdekaan Indonesia The Yudhoyono Institute berpijak pada tiga pilar Liberty, Prosperity, and Security Roundtable Discussion membahas berbagai tantangan bangsa bersama para ahli Dialog rakyat mendengar aspirasi masyarakat Kuliah komun keliling Nusantara mulai dari Banda Aceh hingga Jayapura berinteraksi dengan akademisi mahasiswa dan para pemuda berbagi inspirasi, ilmu, serta pengalaman Young people of today need to have a never give up mentality and make bold decisions as well as the willingness to take risk to serve a bigger purpose in life Perhatian terhadap isu sosial dan kemanusiaan khususnya kesehatan pendidikan dan lingkungan serta respon tanggap bencana di beberapa wilayah di gagas Agus Hari Murti Yudhoyono melalui Ahai Foundation Agus Hari Murti Yudhoyono namanya kian melambung setelah melenggang meninggalkan karir di dunia militer menuju kontestasi DKI-1 Pantai Demokrat sudah menyerahkan tanggung jawab kampanye pemenangan pemilu 2019 kepada Komandan Kogasma Agus Hari Murti Yudhoyono Peran aktifnya dalam Partai Demokrat sebagai Komandan Kogasma Komando tugas bersama memberinya kesempatan untuk terus berkeliling di berbagai wilayah Nusantara bersama kader-kader terbaik Partai Demokrat menjaring aspirasi masyarakat di lapangan Wakil Ketua Umum Demokrat Agus Hari Murti Yudhoyono atau Ahai terjun langsung berkeliling Indonesia bertemu para kader Partai Demokrat Bapak Agus Hari Murti Yudhoyono Terah ditetapkan secara aklamasi Bapak Agus Hari Murti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat masa bakti 2020-2025 AHAI bertekad untuk terus memberikan kontribusi terbaik bersama seluruh generasi penerus dalam membangun kejayaan bangsa dan negara Indonesia di masa depan Kekuatan dan keunggulan generasi penerus akan mengantarkan perjuangan bangsa pada pencapaian tertinggi Perjalanan belum berakhir Tantangan tiap generasi akan terus hadir DREAM BIG WORK HARD NEVER GIVE UP Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!